Pesona sepak bola Indonesia tak hanya membuat para pemain naturalisasi mencintai negara ini. Pesona dan kecantikan paras para perempuan Indonesia juga seakan menghipnotis para pemain sepak bola yang berlagak di tanah air. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan para sepak bola asing enggak meninggalkan Indonesia. Salah satunya Stefano Lilipali, pemain asing yang rela dinaturalisasi agar bisa selalu bersama sang pujaan hati. Hmm, seperti apakah kisah cintanya? Siapakah sosok wanita yang berhasil menaklukannya? Simak terus melalui tayangan berikut. Stefano Lilipali mengawali karirnya di sejumlah klub Belanda. Pemain dengan nama lengkap Stefano Janje Lilipali itu, lahir dari ayah berdarah Indonesia bernama Ron Lilipali, dan ibu bernama Andriana yang berkebangsaan Belanda. Lilipali mengawali karir junior bersama akademi RKSB DCG 1997-2000, EZ Almar 2000-2001, dan FC Utrecht 2001-2010. FC Utrecht menjadi klub profesional pertama yang dibela Lilipali. Pada tahun 2012, pemain berpostur 175 cm itu, bergabung dengan Almer City FC. Lilipali berhasil mencatatkan 39 penampilan dan menyumbang 3 gol. Pada 2017, Lilipali kemudian memutuskan hijrah ke SC Sembur. Ketika itu, Stefano Lilipali sempat tampil sebanyak 17 kali dengan torehan 8 gol. Stefano Lilipali bergabung dengan Bali United pada pertengahan 2017. Dua tahun sebelumnya, Fano sebenarnya sudah bergabung dengan Persija Jakarta. Namun dia belum sempat membela Persija karena kompetisi ketika itu keburu dihentikan. Pada 12 Agustus 2017, Bali United membuat kejutan dengan mendatangkan Stefano Lilipali. Gabarnya ketika itu, Fano ditebus dengan biaya 14 miliar rupiah. Stefano Lilipali ketika itu tampil sebanyak 15 kali, dan berhasil mengantarkan Bali United menjadi runner-up Liga 1 2017. Pada 2019, bisa dikatakan menjadi musim terbaik buat Lilipali. Pemain naturalisasi itu berhasil membantu Bali United menjadi juara Liga 1 2019, dan juga mencetak 5 gol dalam 30 penampilan. Stefano Lilipali resmi mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia pada 2011. Lilipali kemudian memulai debutnya bersama tim Nas Indonesia pada 2013. Pertandingan resmi pertama yang menandai debut Stefano Lilipali bersama tim Nas Indonesia terjadi pada 8 Oktober 2016. Dalam laga persahabatan melawan Vietnam, Lilipali tampil penuh. Stefano Lilipali kemudian dipercaya masuk suat biala AFF 2016. Lilipali berhasil menjadi andalan tim Nas Indonesia di bawah asuhan Al-Fadzile, dan mencetak gol pertamanya dalam laga melawan Singapura. Pada viola AFF 2016, Lilipali tampil sebanyak 7 kali dan mengantarkan tim Nas Indonesia ke final. Sayang Indonesia takluk dengan agregat 2-3 dari Thailand. Sejak saat itu, Lilipali sering mendapatkan panggilan dari tim Nas Indonesia. Saat ini Lilipali tengah bermain bersama klub Borneo FC dengan permainan yang sangat gemilang. Bersama Borneo FC, pemain kelahiran Arhem Belanda ini telah tampil sebanyak 17 kali dengan mencetak 9 gol serta 8 asis. Nyungun performa impresi pemain naturalisasi tersebut, tak membuatnya dilirik oleh tim pelatih tim Nas Indonesia Sinteyong dalam daftar pemain tim Nas saat ini. Lilipali melampiaskan kekecewaan di akun media sosialnya. Respon menohok pun dilontarkan pemain berdarah Belanda tersebut lewat unggahan di Instagram. Bahkan ex-Bali United itu mengunggah statistik dirinya sendiri pada slide selanjutnya. Dia melamerkan performa impresifnya yang berhasil melepaskan 20 tembakan tepat sasaran. 20 intercept dan 11 tackle sukses dalam 18 penampilannya di Liga 1 musim ini. Ambil cemerlang bersama klub belum menjadi jaminan mudah untuk dipanggil tim Nas. Sebeli di Pali sama seperti Paulo Debala di tim Nas Argentina yang jarang masuk starting line-up. Walaupun banyak di cibir, warganya terus menghormati keputusan pelatih atas pemilihan pemain yang berhak membela untuk tim Nas Indonesia. Namun dibalik kekecewaannya selalu ada sosok peri yang selalu menjadi penanang hatinya. Sosok itu adalah Carmen Rowena Lumanau, perempuan cantik berkulit eksotis dan mempunyai darah maluku. Carmen tidak lain dan tidak bukan adalah istri dari bintang sepak bola kelahiran Belanda tersebut. Dia selalu ada dalam suka dan duka mendampingi sang suami. Carmen selalu menyempatkan waktu untuk melihat aksi sang suami, khususnya saat membela sang merah putih di lapangan hijau. Beberapa tahun lalu, di tengah penentuan nasibnya di Bali United, dalam kondisi yang gunda-gulana, Carmen menjadi orang terdepan sebagai penyemangat bagi Vano. Suami tercinta yang juga ayah dari anak-anaknya. Bahkan, koron katanya Carmen pun menjadi salah satu sosok yang mendukungnya untuk dinaturalisasi. Wanita yang mengambil studi fashion di negeri kincir angin itu, pertama kali bertemu Lili Pali di Belanda. Waktu itu Lili Pali masih bermain untuk klub Almere City. Mereka kemudian berkenalan melalui Instagram dan mulai saling follow. Setelah saling pandang melalui Instagram, mereka kemudian menjalin pertemanan di Facebook. Tidak ingin kincan buta terjadi, Carmen sempat mengintip Lili Pali melalui situs di jaring sosial terpopuler di dunia itu. Dari situ Carmen tahu Lili Pali termasuk sosok populer, hingga daftar pertemanan di Facebook mencapai limit. Selama hampir satu tahun ini, Stefano dan Carmen menjalin asmara. Bahkan wanita yang tinggal di daerah Kemang selama berada di Indonesia itu, sempat mendampingi pasangannya ketika bermain di klub Jepang Konsodale Sapporo setengah musim pada 2014 lalu. Akhirnya pada tahun 2014, mereka berdua pun resmi menikah. Hingga saat ini mereka sering membagi momen kemesraan mereka di laman sosial media masing-masing. Tidak hanya kemesraan mereka berdua saja yang dibagikan di dalam sosial media mereka. Kemesraan bersama sang anak pun sering mereka bagikan. Dari penikahan mereka Lili Pali dan Carmen, sudah dikaruniai dua jagoan kecil yang lucu dan mengemaskan. Nama Jax Elyon Lili Pali dan Zayan Wolf Lili Pali. Mereka kerap membuat netizen iri dengan unggahan-unggahan foto yang mereka bagikan. Karena setiap unggahan foto maupun video yang mereka bagikan, pasti memiliki unsur kemesraan yang membuat para netizen juga ingin merasakan hal yang sama. Lili Pali dan Carmen termasuk pasangan yang bisa dibilang pasangan sempurna. Karena mereka berdua memiliki wajah yang cantik dan tampan. Bahkan kedua jagoan mereka pun mengikuti sang ayah yang memiliki wajah yang begitu tampan. Nah itulah tadi sekilas tentang perjalanan karir hingga kisah percintaan, salah satu bomber berbaka tanah air, Stefano Lili Pali. Banyak yang meyakini kekuatan cinta mereka akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Lili Pali hingga mampu membuktikan bahwa ia layak membela timnas Garuda. Kita nantikan saja ya guys, thanks for watching and see you!